Halo guys, kebanyakan orang biasanya akan merasa jijik atau geli ketika melihat serangga. Begitu melihat ada serangga di dekatnya, besar kemungkinan dari kita akan lari ketakutan atau mengambil sebrotan anti serangga dan melakukan cara apapun untuk memusnahkan serangga tersebut. Nah, meski bikin geli dan jijik, kita tetap harus berterimakan. Terima kasih dengan binatang-binatang merayap ini loh guys. Pasalnya, jika mereka tidak ada dan tiba-tiba menghilang dari bumi, bumi justru akan dilanda berbagai bencana, seperti di video yang satu ini. Inilah apa jadinya jika serangga menghilang dari muka bumi. Tapi sebelum lanjutkan video, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya! Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya! Musnahnya Makhluk Hidup Sebagian dari kita pasti berpikiran gini nih, gak ada serangga otomatis rumah kita akan jadi bersih. Benar sih guys, tapi ada masalah yang lebih besar dari itu. Binatang pemakan serangga seperti burung dan katak justru akan mati karena mereka tidak memiliki sumber makanan lagi. Yang lebih parahnya, binatang yang memakan burung dan katak seperti ular, anjing, serigala, dan sejenisnya juga akan mati kelaparan. Selanjutnya, makhluk lain yang ada di rantai makanan paling atas seperti beruang, singa, bahkan manusia juga mengalami kepunahan karena sumber makanan hewani juga hilang. Banyak tanaman yang akan mati Serangga memiliki peran penting bagi tanaman karena serangga seperti kupu-kupu, lebah, bahkan lalat membantu penyerbukan pada tanaman. Proses ini membantu perkembang biaya kenir pembuahan pada tanaman yang membuat tubuhnya makanan untuk bisa dimakan binatang dan manusia. Tanpa adanya serangga yang bisa membantu penyerbukan, bahan makanan juga akan keberkurang drastis dan bahkan bisa habis. Tanpa adanya sumber makanan yang bersel dari tanaman, maka makhluk pemakan tanaman juga akan terancam hati kelaparan. Bangkai yang bergelimpangan di mana-mana Dengan tidak adanya serangga, proses pembusukan makhluk lainnya yang sudah mati akan memakan waktu yang lama guys. Seperti pohon contohnya, pohon biasanya akan dimakan dan dirombak oleh kumbang, rayap, dan serangga lainnya. Selain pohon, proses pengurangan binatang yang mati juga ternyata dibantu oleh serangga-serangga ini. Bisa kebayang nggak? Tanpa mereka akan ada banyak manjat dan bangkai di mana-mana yang mencemari lingkungan karena mereka sudah diurai. Baik itu bangkai hewan mati atau sebagainya guys. Banyak penyakit yang menyebar Serangga yang menghilang dari muka bumi berarti proses pembusukan juga ikut melambat. Dengan banyaknya bangkai yang tidak juga selesai diuraikan, potensi penyebaran penyakit dari sisa-sisa bangkai juga semakin besar. Bangkai yang bergelimpangan dan tidak terurai bisa mencemari air yang juga penting sebagai sumber kehidupan. Akibatnya penyakit seperti diare, dysentery, atau penyakit lainnya akan mengancam kesehatan kita semua guys. Kepunahan Makhluk Hidup di Muka Bumi Dengan tidak adanya serangga, rantai makanan akan terputus. Mulai dari tanaman hingga yang berada di puncak rantai makanan, mereka akan merasakan dampak serius karena tidak tersedianya bahan makanan. Tanpa bahan makanan, maka makhluk hidup di muka bumi akan terancam mati kelaparan. Dengan demikian bisa jadi bumi kita mengalami kepunahan guys. Nah itu dia, apa jadinya jika serangga menghilang dari muka bumi? Meski dianggap menjijikan, serangga ternyata juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan di muka bumi ini. Tanpa serangga, rantai makanan akan terputus dan ini berarti bencana bagi makhluk hidup lainnya. Karena itulah ada baiknya jika kita tidak melakukan pemusnahan tanpa alasan terhadap makhluk ini guys. Gimana menurutmu videonya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.